Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan titik terang kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari hasil temuan tim khusus, Kapolri mengungkapkan tidak ada peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dan Barada E di kediaman Irjen Verdi Sambo. Faktanya, Brigadir J dihabisi oleh Barada E atas perintah Verdi Sambo. Hal itu disampaikan Listio saat acara konferensi Bars yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 9 Agustus 2022. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara S melakukan pendembakan dengan senjata milik Saudara J ke Dinding berkali-kali Untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah Saudara AS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan perdalaman terhadap saksi-saksi dan hati-hati. Penebakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara AFS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir J. Terkait dengan apakah AFS ikut menembak, ini sudah dilakukan perdalaman. Karena ada beberapa pendalaman-pendalaman berkait dengan saksi, kemudian publisnya tipik yang sedang ditadalami. Dan kemudian yang digunakan untuk melakukan perlambahan ke Dinding adalah senjata milik Saudara J. Terima kasih telah menonton!